Karena kebetulan emang aku punya mandau, mandau yang ngasih suku Dayak, keturunan, turun-temurun, berapa turun-temurun tuh ada di rumah, mandau terbang itu. Jadi, waktu tahun 2001 ada peristiwa di daerah Kalimantan Tengah, namanya peristiwa Sampit, peristiwa Sampit. Jadi pada saat peristiwa itu, mandau di rumah ini gerak banget, getar, pada itu kan lagi digantung ya, tapi dia tuh getar kayak mau terbang gitu. Tapi karena papa sudah, wah ini kacau nih mandau, takut terbang ke sana ntar makan korban, bang. Jadi papa lilit lah, kain kuning. Tapi padahal gak ada yang gerakin mandaunya? Gak ada, gerak, karena ya ada peristiwa itu. Bahkan saksi matanya langsung ya, mandau bisa gerak sendiri gitu ya? Iya, iya bener-bener, emang bisa terbang itu mandau. Saudaranya kuyang? Iya, saudara kuyang. Ini parah banget sih, di daerah Hulu, tapi bukan di daerah Samarinda. Hulu itu kayak pedalaman Kalimantan lagi. Ketika mama buka pintu toilet, wah itu mama udah bener-bener panik. Yang mama lihat di situ sosok perempuan cewek lagi jongkok, lagi jongkok terus lagi makan munyah gini, bang. Dia megang softex pembalut, munyah darah mens. Itu nyata banget, bang. Cewek itu jongkok di toilet itu. Bersambung... 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 Terima kasih telah menonton 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 ngomong-ngomong soal kuyang Bang aku ada cerita lagi dari kerabat dekat juga kerabat dekat aku ini ngelahirin bayi ngelahirin bayi pas ngelahirin bayi di luar rumah itu dia dengar kayak suara bebek gitu Bang jadi dia larilah pergilah dia ke rumah pokoknya ricu banget ricu banget di luar rumah tuh ribut lagi malam ya itu malam-malam keluar dia keluar pas buka pintu dia nggak ada bebek nggak nggak ada apa-apa setelah dia masuk Wah dia lihat itu kuyang lagi ngedeketin anak bayi yang baru dilahirin jadi pas ngedeketin anak bayi kaget itu kuyang ngeliat-ngeliat saudara aku ini jadi sama-sama kaget jadi kuyang itu lari yang kerabat aku ini juga lari karena saking paniknya sama-sama kaget untung itu bayi nggak dimakan karena itu hampir dimakan Bang udah deket banget jaraknya tapi emang kuyang tuh kenapa makan bayi ya yang begitu Bang udah ilmunya emang sudah emang udah kodratnya itu kuyang sadar apa enggak sih gitu sebenarnya pas lagi makan kayak gitu maksudnya kemauan dia apa gimana gitu ilmu-ilmu yang memang mengharuskan dia makan bayi-bayi janin bayi segala bayi-bayi yang baru lahir itu atau hewan ternak gitu ya Iya bisa hewan ternak mohon dia emang paling nafsu banget kau udah ngeliat bayi bayi baru lahir itu Wah seger banget buat ngomong-ngomong soal kuyang ya dulu tuh gue pernah nonton film krasu film Thailand gitu ya Oh jadi sebenarnya dia itu nggak pengen jadi kuyang gitu loh cuman dia bingung kenapa kok eh gue nih harus kayak nyari makanan hewan ternak gitu dan itu kan sebenarnya ngerugi warga kan sebenarnya bukan kemauan dia gitu di film krasu itu ya nggak tahu nih kalau kesnya yang yang ini ya itu karena keturunan Bang itu kuyang itu turun-temurun kalau nggak diobatin tapi kalau di Kalimantan tuh cerita tentang kuyang udah mungkin familiar banget ya iya iya dulu heboh ada penampakan kuyang di dekat rumah heboh banget jadi kuyang itu penampakannya terbang bang terbang kayak bola api bola api warna merah iya warna merah tapi nevi sendiri pernah lihat kuyang Alhamdulillah cuman kerabat itu doang tapi dia belum jadi kuyang masih bentuk manusia tapi sekarang udah diobatin Iya udah diobatin udah sembuh lah dia dari hal-hal yang begitu Oke buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5 terus Bang ada pengalaman horror lagi nih yang hubungannya akhirnya sama papa aku sendiri papa aku ini kan asli Kalimantan juga orang Dayak jadi papa aku tuh suka banget ngoleksi barang-barang yang antik-antik narik-narik pusaka terus papa dulu juga pernah bisnis bisnis jenggot Bang bisnis jenggot iya jadi jenggot itu dikirim papa biayain temen-temennya tuh buat ngirim si jenggot ini jenggot itu ciri-cirinya wah kukunya panjang bang terus rambutnya juga panjang ada tarinya warna hitam si jenggot ini warna hitam kecil gitu kecil ngirim buat apaan buat orang di sana pesen buat ilmu iya buat itu jenggot itu bisa kita buat kerjasama nih kalau mau kaya bisa mau dia punya jabatan bisa apa aja bisa sama jenggot tapi ya itu tadi ada timbal baliknya jenggot ini makan darah jadi dia minta darah terus terus setelah itu papa kirim lah ngerbangkan sama sebelas orang temen-temennya nyampe jenggot itu hilang padahal belum ketemu sama pembelinya jenggot itu hilang hilang balik ke Kalimantan lagi kami jadi papa bangkrut parah rumah kejual kontrakan kejual emas-emas habis semua gara-gara bisnis jenggot ini yang emang sebenernya nggak berkah nggak berkah jenggot ini nah itu nangkep gitu jenggotnya jenggot iya iya aku itu berburu berburu jadi kayak pakai ritual ritual-ritual khusus Oh biar bisa dapatin si jenggot itu modalnya gede gitu iya gede banget kan nggak mudah mesti banyak yang dilakuin lah itu bang setelah dapat dikirim ke gunai eh jenggotnya hilang pada bingung kok hilang dimana gitu ya hilang langsung lenyap gitu aja jenggot itu ditaruh di kotak kayak gini kotak kaca kotak kaca di ada kayak tilam kecil gitu terus tuh ada bantalnya buat dia baring tapi hilang lenyap mungkin itu jenggot nggak mau dijual bang nggak mau dia dijual itu parah lah bikin-bikin rugi kan soalnya emang kalau ketik di Google tuh emang suka ada yang yang jual jenggot gitu ya gue juga bing tuh ini baru terjawab nih ya ternyata ini ya ada sebenarnya itu modalnya gede juga ya itu tahun 80-an kejadian oke katanya juga dulu pernah ngalamin ini ya kejadian horor di rumah sakit saat di Kalimantan wah ini iya banget Bang bukan aku penyakitan ya yang setiap bulan itu emang pasti opnem pasti masuk rumah sakit aku sakit banyak banget Bang sakit-sakit tipus DBD pada waktu itu ada kejadian aku diopnem di rumah sakit aku dalam keadaan tahun berapa nih tahun sekitar aku SD itu 2000 2004 2005 rumah sakit salah satu rumah sakit di Samarinda iya salah satu di kota ya Iya di kotanya di kotanya di rumah sakit itu aku ngalamin kejadian horor yang bener-bener sampai sekarang aku masih ingat banget Bang jadi aku masih kecil ini suka sakit-sakitan sering banget opnem waktu itu aku masuk di rumah sakit yang emang rumah sakit ini terkenal angker terkenal mistis banget di Samarinda padahal itu di daerah kota ya tapi tetap angker Bang rumah sakit ini aku opnem karena aku sakit panas banget pada waktu itu aku sakit tipus panas banget tinggi sekitar 40 derajat panas aku Bang di dalam rumah sakit itu aku satu ruangan ada dua orang ada dua pasien aku sama orang sebelah jadi sekamar berdua nih ya sekamar berdua tuh aku dijaga sama mama sama papaku pasien di sebelah dijagain sama papanya dia dan kebetulan papa dia itu indigo Bang apa dia itu indigo jadi waktu itu aku kan karena saking panas banget ya badan aku aku cuman bisa baring doang nggak bisa ngapa-ngapain bener-bener baring doang kayak begini terus tiba-tiba pas lagi baring aku ngeliat dua makhluk dua makhluk yang satu tinggi besar ciri-cirinya bertaring ada tanduknya ada ekornya terus matanya merah banget yang satu lagi kurang lebih kayak gitu juga ciri-cirinya cuman lebih kecil daripada sebelumnya yang besar ini kayak kayak nyuruh yang kecil buat ngerasukin aku Bang jadi pas saat aku lagi baring begini tiba-tiba yang kecil ini udah nemplok di depan muka udah begini begini tapi nggak bisa masuk lebih bisa masuk ke terus yang papa pasien di sebelah tadi bilang ke mamaku kan di indigo tuh ya papanya bilang ah bu bu itu anaknya ada yang mau ngerasukin dua makhluk mama ini sebelumnya mama emang ngerasa ditepuk gitu Bang dari belakang kayak begini pas lagi duduk ditepuk tapi mama bilang wah ini siapa yang nepuk sedangkan papa kan lagi baring di belakang mungkin ada yang nepuk kan ya Bang setelah itu mama marah Bang mama tunjuklah itu sembarang mama nunjuk ke arah kamu mau apa kalau kamu mau macam-macam sama anakku ayo kita kelahi di luar mama ngomong kayak gitu ke makhluk itu setelah begitu Mbah nah yang orang indigo ini indigo ini bilang bu bu itu pas banget bu nunjuk ke muka si makhluk itu jadi mungkin si makhluk ini kena mental Bang pergilah dia Oh hantu bisa kena mental juga ya pergi Mama tantangin begitu kamu apa kalau kamu mau gangguan aku janganlah kita kelahi di luar mama kayak gituin Papa aku tidur karena kan Papa besok kerja ya jadi dia tidur di bawah ini cocok ya ya sentiga ya kamu yang takut atau mereka yang lari ya bener makhluk itu makin kita berani dia makin takut makin kita takut dia makin berani Bang makin gelunjak terus gimana setelah itu udah udah itu cerita itu udah selesai udah selesai selanjutnya di opname berikutnya ada lagi cerita horror Bang ini di rumah sakit yang sama rumah sakit yang sama karena aku selalu langganan masih nginep di situ iya langganan di rumah sakit itu memang nggak pernah ke rumah sakit lain emang suka aja di rumah sakit horror-horror kayak gitu yang kedua aku opname lagi di rumah sakit ini kebetulan waktu itu musim kemarau dan aku sakit muntaber yang emang perlu banget air kan ya kejadiannya sekitar malam jadi dalam rumah sakit itu aku tinggal di dibangunan yang satu atap tapi dua ruangan dua ruangan doang tuh dalam satu atap aku di sebelah kiri yang satu di sebelah kanan aku dijagain terus kan sama mama papaku namanya sakit muntaber Bang itu musim kemarau perlu air tengah malam Papa denger ada suara air di kamar sebelah Wah Papa udah excited banget kan ada air nih nyala nih Papa bawa ember dari ruangan ruanganku ini ke kamar sebelah pas Papa buka wah ini ruangan gelap banget nggak ada orang Papa balik lagi tuh bawa embernya karena mama aku juga ngedengar suara air mamaku bilang aduh coba cek dulu di dalam toiletnya siapa tahu ada air mama aku gituin Papa aku bilang aku jaga nepi aja aku mau jagain aku nih jadi mama aku yang bawa ember ke situ mamaku bawa ember ke ruangan sebelah nyalain lampunya ruang itu kosong ruang itu kosong Bang di ranjang itu kosong masuklah mama ke dari pintu baru ngelewatin ranjang ngelewatin lagi yang buat mau nuju ke toilet setelah sampai di toilet mama nyalain lampu toilet Bang mama buka pintu toilet ketika mama buka pintu toilet wah itu mama udah bener-bener panik yang mama lihat disitu sosok perempuan cewek lagi jongkok di jongkok terus lagi makan munyah gini Bang dia megang softex pembalut munyah darah mens tuh nyata banget banget cewek itu jongkok di toilet itu mama panik paniknya mama itu malah shock mama cuman bisa ini nyata nggak sih yang yang aku lihat mama gitu udah mama tutup pintu mama balik ke ke kamar ruangan sebelah papa nanya ada nggak akhirnya nggak ada mama nggak berani cerita setelah kalau kami keluar dari rumah sakit itu baru-baru mama berani cerita itu emang maksudnya WC rumah sakit berarti rumah sakit tuh memang airnya nyala nggak nyala ternyata tapi kita denger suara air makanya pas denger suara air itu senang banget banget kan karena yang lagi perlu air banget itu di tahun berapa ya itu sekitar tahun 2002 oke kalau sekarang tapi kalau lagi kemarau airnya nyala kan kalau sekarang kalau sekarang nggak kayak dulu lah jaman itu susah banget air Bang Oh lagi kemarau panjang ya ada lagi Bang kejadian di rumah sakit yang sama nih karena emang hobi banget ya sakit dan hobinya emang nginap di rumah sakit yang aku sebutin tadi tuh rumah sakit angker di Samerinda pada waktu itu kenapa emang murah itu karena askes papaku disitu askes papaku disitu jadi pada waktu itu aku sakit dbd Bang dbd masuklah rumah sakit dalam satu ruang itu cuma aku sendirian cuman aku sendirian nggak ada pasien lain memang mama milih ruangan yang sendirian doang cuman ada aku doang enggak ada pasien lain Oh vip ini ya vip lah istilahnya nah udah masuk situ yang jaga kebetulan cuman mamaku papaku lagi-lagi nggak jaga jadi dalam satu ruangan cuman berdua aku sama mamaku karena sakit dbd itu kan emang harus ngecek darah terus ya cek darah terus diambil darah iya buat ngecek trombosit pada jam 9 malam itu susur udah masuk ke ruangan buat ngambil darah buat itu udah ngambil darah udah nih udah aku udah tidur udah enak lah ya udah nyinyak tidur tiba-tiba di jam 12 malam itu pintu rumah sakit diketok lagi pintu ruangan diketok ada dua suster-dua suster masing-masing dua suster itu masuk ke dalam bawa kayak alat-alat gitu Bang alat-alat biasa alat medis buat nyucuk-nyucuk darah selama masuk tapi mama ini bingung banget ini orang nggak ada bednya nggak ada bed mama dan mereka bilang bu saya mau ambil darah anaknya susternya bilang gitu datar banget mukanya ngambil kan tadi udah diambil jam 9 enggak ini diambil lagi dong susternya bilang gitu nada itu datar banget Bang ini diambil lagi sekarang kami mau darah dia bilang begitu Bang jadi ciri-cirinya gimana jadi ciri-ciris nah ini mama-mama kayak menemuin sesuatu yang ganjil ya dari si suster ini kalau manusia asli kan Bang biasanya ini ada ini nih kayak lekukan gitu dibawah hidung kita nih itu nggak ada deh rata rata kayak gini sama sekali nggak nggak ada ininya aneh lah ciri-ciri suster itu dia maksa banget yang bikin mama gedeg sama dia itu maksa Bang dia maksa buat ngambil darah darah aku mama tolak mama bilang ah enggak 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 karena tadi udah diambil enggak enggak mama tutup pintu langsung baru mama telepon tuh telepon kan ada tuh telepon biasa diruangan kan ya buat nelpon yang jaga suster jaga mama telepon halo sus ini kenapa ya darah anak saya mau diambil lagi susternya jawab di telpon ah darah yang gimana ya Bu kan tadi udah jam 9 suster bilang itu tadi barusan ada dua suster datang ke dalam kamar minta darah suster itu panik Bang susternya panik bilang wah Bu tutup aja udah pintunya tutup aja nggak ada nggak ada kami yang menjaga nggak pernah ngambil darah di jam 12 malam udah disuruh kunci sama suster sama sama suster itu pintu itu memang bukan manusia Bang bed namanya juga nggak ada itu suster maksa-maksa minta darah dia asli ngelinting gue tapi darahnya udah sempet diambil Alhamdulillah enggak mama kan motot jangan nggak mau kalau kalau misalnya itu baru suster jadi ngambil darah ya mungkin langsung habis itu nyawa aku Bang pelajaran juga sih buat kita ya jangan gampang iya-iya doang gitu sama orang ya Jai jangan iya-iya doang Jai malah deh itu makhluk hebat bener ya udah nyerupai manusia itu aduh itu mungkin bisa juga ingin berbuat jahat gitu karena emang deh ada ada ciri-ciri yang didia ciri-ciri suster ini yang emang bukan jenis manusia Bang kalau menurut kepercayaan orang sana Oh iya iya menurut Mama nih kalau ada orang yang manusia yang ininya nggak ada lukukannya Bang itu udah pasti bukan manusia kalau gue ada ya ada ada Alhamdulillah ada Bang saya denger-denger ya katanya ada juga pengalaman yang paling serem pas di rumah sakit itu ya ada Bang rumah sakit itu dulu itu bukan dulu sih dari jaman dulu emang terkenal angker banget pada waktu itu ada suami-istri ya suami ini dari hulu dari hulu kayak pedalaman Kalimantan gitu mau bawa istrinya melahirkan mau bawa istrinya melahirkan jadi jaman dulu itu belum ada kayak travel-travel itu belum ada Bang masih ada di jalur laut doang tahun berapa ya sekitar tujuh puluhan itu Bang lama banget lah urban legend iya setelah itu setelah turun dari kapal suaminya ini lari langsung ke rumah sakit bawa istrinya bawa istrinya masukin ke rumah sakit karena emang udah pengen mau melahirkan banget kan ya pengen melahirkan banget udah pas sampai di depan rumah sakit itu banyak suster segala dokter nolongin bawa ini ditahan bus gue buat buat masukin kedalam ruangan setelah itu suaminya ketinggalan sesuatu jadi balik lagi ke kapal tinggalan sesuatu kayak alat-alat buat pasca melahirkan ya Bang ya setelah itu balik dari kapal suami cepet-cepet mau menuju ke rumah sakit adek negur orang jaga warung punya warung yang berdaerah situ orang-orang bilang Pak mau kemana Pak Oh ini mau nemenin istri saya istri saya mau lahiran di rumah sakit ini kata bapak ini nih si suami ini baru yang jaga warung itu bilang Pak itu rumah sakit udah tutup udah tutup itu enggak ada apa-apanya enggak ada enggak ada istrinya langsung masuk ke dalam rumah sakit dia cari istrinya sampai di ruangan istrinya udah enggak ada nyawanya bayi juga udah hilang bener-bener meninggal jadi masih rumah sakitnya tutup gitu rumah sakitnya tutup orang itu kan bukan orang-orang samarinda ya orang itu kan dari pedalaman tuh yang yang mau bawa istrinya buka Iya dia melihat rumah sakit itu buka jadi maksudnya pas jaman nevi udah buka jaman nevi Iya udah buka udah buka aja rumah sakitnya gini loh Bang mungkin tutup sementara tutup buka jadi kalau misalnya ada renovasi dia tutup Oke gitu jadi saat renovasi itu bapak-bapak sih bapaknya nggak tahu kalau rumah sakit itu ternyata tutup udah itu benar-benar itu gitu ya emang kisah legendnya disitu ya bener nah kalau yang nevi alamin sendiri yang paling serem di rumah sakit itu gimana kalau yang serem yang tadi ya yang itu mama ngeliat orang makan cewek perempuan makan itu ini ada kejadian mati suri ini aku alamin sendiri Bang di rumah sakit itu juga pada waktu itu aku udah koma udah udah jalan 30 hari koma nih umur berapa umur SD SD juga kelas 1 koma gara-gara koma gara-gara penyakit aku banyak banget Bang ada tipes waktu itu malaria dan aku ada penyakit waktu masih kecil itu bronho bronho paru-paru bronchitis Iya itu gara-gara gara-garanya rokok enggak masih kecil ini memang sekali merokok Bang ya ketularan dari om aku tuh tulang dari om aku begitu aku dirawat masuk ruang ICU selama 30 hari hampir 30 hari aku koma setelah koma aku ngerasa Bang nih badan aku loh kok ringan banget nih aku lagi baring nih Bang lagi baring tiba-tiba lah lah kok tiba-tiba melayang Bang tau kayak film Casper gak Bang itu aku melayang tuh aku mau keluar dari rumah sakit dari rumah sakit dari ruangan aku mau keluar aku terbang perasan aku terbang ke pojok ruangan udah nembus Bang bener-bener udah nembus ruangan enggak ada lagi istilah pintu enggak ada langsung tembus ruangan pas aku mau pergi mau pergi lebih jauh dari ruangan ruangan aku ini aku ngeliat suster udah lari-lari dari pojok sana kan lari-lari ngebawa alat-alat gitu Bang bawa alat setelah dia sampai di ruangan ini kan aku pakai baju tuh jadi kaos aku tuh dipotong digunting sama mereka sama suster buat ditempelin alat-alat gitu terus aku pengen ngejauh lagi tapi aku takut Bang di pesak mulai itu aku takut aku nggak tahu mau ngapain setelah itu aku ngedekat-ngedekatnya aku lagi baring nih nih jasad aku lagi baring nih aku ruh aku tiba-tiba mama lagi nangis-nangis aku ngeliat aku ngeliat mamaku itu nangis-nangis sambil ngebaca Yasin ayat-ayat Alquran setelah gitu dekat-dekat aku langsung masuk Bang ke dalam jasad langsung nyatu lagi nih ruh sama jasad langsung nyatu habis dari situ aku langsung sadar langsung aduh lapar banget rasanya mah nepi minta makan lapar langsung begitu kejadian yang bener-bener nggak bisa lupa sampai hari ini berapa lama katanya koma itu eh 30 hari ya koma itu katanya 30 hari cuman aku mau ngerasanya sebentar doang keliling-keliling itu sebentar doang Bang kayak ampun nggak ada bentar banget itu kejadian pengalaman horor nggak sampai di rumah sakit itu doang Bang pulang ke rumah ada lagi pengalaman horor jadi kan aku sakit bronho nih sakit paru ya jadi itu perawatannya 4 tahun 4 tahun harus minum obat setiap jam 4 subuh Bang jadi bangunnya mesti subuh-subuh banget dan kalau sakit bronho itu sakit paru kita nggak boleh tidur di lantai nih lantai kayak gini nggak boleh harus mesti yang tempat kayu tempat kayu karena dokter bilang nggak boleh kena dingin sama sekali jadi kebetulan rumah aku itu lantai dua yang di bawah memang ada lantai yang di dua lantai dua ini loteng eh maksudnya kayu kan ya kayu jadi aku tidur di lantai dua selama aku perawatan selama aku sakit sendiri tuh sama Mama berdua waktu itu nah kebetulan waktu kejadian ini papa lagi dinas luar papa nggak ada di rumah tuh kalau di Samarinda rumahnya kayak deket-deketan tetangga apa jauh-jauhan pada waktu itu tetangga belum-belum pada dibangun nih rumahnya jadi masih kayak kebunan barulah ya rumahnya kebunnya Iya bener di belakang rumah juga gunung gunung tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu Bang setelah itu Mama jam 4 subuh kan pasti prepare ya masih persiapan buat nyiapin obat minuman turunlah Mama ke lantai satu turunnya bikinin air minum tapi mama bingung kok ada suara nih di di kamar aku di lantai satu pergilah Mama ke situ ternyata wah mama syok banget dong yang dilihat aku punya mainan Bang mainan waktu masih kecil waktu masih kecil itu mainan boneka-boneka Susan gitu loh boneka Susan yang modelnya merangkak kan ada tuh boneka Susan lagi merangkak yang biasanya kita dodotin terdodotin biar dia nggak nangis mainan itu tuh ternyata itu boneka merangkak gini-gini Bang gel-geol sendiri gitu ya padahal itu itu nggak ada yang nyalain ya siapa lagi kan di rumah cuma berdua cuma aku sama Mama doang tapi emang bisa gerak aslinya bisa gerak tapi kan nggak ada yang nyalain itu emang ada baterai yang cuma enggak ada yang nyalain siapa coba dibawah kan kosong kita tinggal di lantai dua tidur di lantai dua mama matiin matiin ke dapur lagi mama ternyata itu boneka nyala lagi bang nyala lagi boneka karena mama kesel nih ya udah udah takut emosi juga jadi mama patah-patah itu boneka lehernya mama cipu bapak iya mama aku kayak gitu makin takut makin berani gitu ngomong-ngomong soal rumah nih Bang tadi cerita sebelumnya aku ada ceritakan ya Papa aku rugi banyak banget gara-gara jenggot ada lagi kejadian horor di rumah ini aku tinggalin ini Bang jadi karena papa ngerasa Wah ini kacau banget rugi kerugian udah banyak apa maunya tuh yang instan apa pengennya narik duit secara gaib gitu Bang dan papa ngajak temen-temennya ke rumah pada suatu malam itu mama aku enggak tahu sama sekali ya enggak tahu sama sekali soal ini itu mama aku udah nidurkan aku di lantai dua lantai dua papa sama temen-temennya di bawah ngelakuin sejenis ya kayak ritual gitu Bang manggil pocong Hai manggil pocong medianya ada kayak tikar-tikar gitu sama di tikar itu kain kafan ditaruhin kain kafan ditaruhin kain kafan di gulung jadi sih cara kerjanya begini nanti setelah ritual-ritual dibaca-bacain begitu manggil pocong-pocong ini tiba-tiba langsung masuk dalam dalam tikar ini setelah masuk mereka itu buka tali pocong ini Bang tali pocong dibuka mau ngeliat nomor togel berapa yang ada di sini begitu itu setelah mau ngelakuin ritual itu kan karena banyak yang ngerebutan ya pada mau jadi mau pada mau masuk rumah di atas yang lantai dua itu udah kayak nggak kondusif banget suasananya posisi rumah aku begini Bang ini rumah nih kayak los aja kayak nggak ada kamar langsung ruangan doang di lantai atas itu di depan ini kaca-kaca jadi dia dikelilingin kaca-kaca semua mama itu bingung loh kok ini kayak penuh banget di lantai dua secara itu lantai dua ya Bang masa banyak yang terbang-terbang sih Bang di lantai dua jadi sekeliling sekeliling rumah itu banyak makhluk Bang udah suasana nggak kondusif banget udah kayak suara suasana panas terus hawanya nggak enak lihat apa aku emang ngeliat Bang waktu itu aku kan ingat ya masih ingat banget masih kecil aku tuh ngeliat banyak yang ngitari rumah itu warna putih kayak pocong gitu pocong tapi banyak lagi makhluk lainnya kayak sejenis kuntilanat banyak banget Bang aku nggak tahu itu makhluk apa-apa aja saking kondusifnya mama kan takut ya Bang ya mama takut ini lagi ngejagain anak sendirian papa di bawah nggak tahu sama temen-temennya ngapain mama baca doa mama baca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Qur'an baca mama zikir terus ternyata udah gitu Oh ritual itu gagal Bang ritual itu gagal karena nggak boleh satupun di dalam rumah itu yang baca ayat-ayat suci Al-Qur'an akhirnya nomornya nggak keluar nggak keluar udah sempat begomat kamitkan ini papa dibawa sama temen-temannya ngebaca-ngebaca biar pocong ini datang tapi nggak jadi datang karena mama ngebaca ayat suci Al-Qur'an soalnya kan mama nggak tahu ya di bawah papa ngapain gitu selama gitu setelah suasana agak tenang turunlah mama ke bawah ngapain Pak kok ada tikar kayak ih kayak orang-orang buat biasalah banyak orang kayak buat mau makamin orang itu gimana wangi-wangian gitu Bang segala kain kafan mama ngeliat tuh apa Pak Oh tadi mau manggil pocong baru bisa dapat nomor togel Wah udah kacau ngamuk banget mama disitu pokoknya mama bilang itu banyak banget makhluk kayak gini-gini tapi gagal kira digagalkan karena ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bacaan Hai marah disitu siap mama marah banget kan ngapain aja dipatahin nih dipatahin juga nggak cukup sampai disitu Bang papaku ngalamin masa yang bener-bener wah kritis banget ya dalam hidupnya karena papa ini udah bangkrut nggak punya simpanan apa-apa lagi bener-bener di titik terendah lah ya dalam hidup dan akhirnya pada masa itu papa ada mikir untuk diajakin sama temennya buat pesugihan ke Gunung Kawi sugihan itu ke Gunung Kawi Papa udah disuruh nyiapin uang itu sekitar lima jutaan aja buat bekal ke Gunung Kawi gede juga lima juta di tahun 2000-an ya Iya sekitar lima jutaan itu Bang mungkin ya temannya mau ambil-ambil nyerang juga kali ya nyeper kenapa enggak buka bisnis rumah makan Padang itu apa ini tipe-tipe orang yang apa-apa maunya instan apa nih mau instan kayak udah bener-bener ya pusing banget kan ya Ya Allah tiba-tiba dari yang punya rumah tiba-tiba langsung nggak punya rumah blek nggak ada tabungan semuanya habis karena tadi rugi jenggot itu ya gara-gara si jenggot itu udah pada saat itu Papa udah teleponan sama temennya pengen berangkat ke Gunung Kawi diam-diam nih Mama nggak tahu apa-apa Bang Mama nggak tahu apa-apa Papa teleponan ternyata tetap aja namanya istri dan suami ya Bang ya istri ini Mama ngeliat HP Papa itu Mama ambil HP Papa Mama baca SMS itu Papa nggak tahu Bang loh ini kok ada SMS pengen pergi ke Gunung Kawi Mama bilang gitu baru Mama datangin Papa Pak ini apaan Gunung Kawi Oh itu mau narik uang mah mau narik uang banyak ntar uang kita di sana Papa bilang kayak gitu Mama sudah konteks mama ini Oh ini udah pasti pesugihan apalagi kan Bang ya ke gunung minta apa lagi selain pesugihan baru disitu apa Papa sama Mama berantem parah Bang Mama bilang aduh kita nggak papa deh hidup kayak kayak gini aja mulai lagi dari nol nggak papa asal jangan langsung instan Bang karena ibaratkan kalau pesugihan itu pasti tumbalnya ke anak dan istri kan bisa jadi juga diri sendiri jadi tumbal Mama bilang udah itu anak udah satu-satunya doang cuman ada nevi mau pesugihan lagi ntar kalau nevi mati ya gimana nggak punya anak lagi nggak ada gunanya nggak ada gunanya harta banyak-banyak tapi keluarga udah nggak lengkap udah gitu juga jalannya nggak halal Bang maunya instan pesugihan nah dari situ Papa tuh udah mulai Oh iya bener juga nih karena Papa kan selalu diiming-imingin sama temannya bet biar buat pesugihan Bang diming-imingin dengan kata-kata manis udah nggak papa kita kesana aja nggak ada konsekuensi nggak ada kenapa-kenapa kesana kita kayak bertapa gitu di gunungnya pulang-pulang langsung sugih langsung kaya raya kan nggak mungkin Bang nggak ada konsekuensinya ya kan udah setelah itu karena kayak masalah besar banget kan Bang ya gara-gara papa tetap mengotot pertama itu mengotot pergi ke Gunung Kawi akhirnya mama panggil orang tua mama mama panggil mama bilang nih aku nggak mau lagi sama papanya Nepi kalau dia tetap pergi ke Gunung Kawi dah dari situ berantem parah lah mama kayak gini karena orangnya orangnya keras kan ya keras banget papanya orangnya nurut Bang nurut apa segala dikasih tahu dikasih tahu sama orang tua mama nurut jadi papa bilang yaudahlah aku mau tobat aja sudah kayak gini udah udah capek juga udah capek-capek banget lah ya di dunia-dunia kayak gini dikit-dikit gaib dikit-dikit mistis belum lagi pusaka barang antik banyak banget itu Bang di rumah papa tobat akhirnya terus papa jatuh sakit Bang apa jatuh sakit tuh 10 tahun papa sakit struk dan pendarahan di otak dan di tahun 2020 bulan Januari kemarin papa meninggal Bang untungnya papa udah tobat udah lepas juga dari barang-barang benda-benda pusaka yang aneh-aneh kayak gini Bang udah tobat bener-bener real tobat nggak mau lagi udah cukup Hai berarti baru ya meninggalnya ya ya meninggalnya baru Bang enggak lebaru turut berduka cita ya jadi pada saat kecil itu kamu banyak mengalami kejadian horor ya mungkin karena apa yang dilakukan sama ayah kamu juga ya saat itu ya ya bener jadi kejadian horor ini berturut-turut Bang dari pihak mama juga ada dari pihak papa juga ada kan mamanya orang kutai asli ya di kutai asli itu masih ada yang aku bilang tadi ini adat melabuh kayak sajan-sajan gitu Bang ke Sungai Makam jadi itu ketan pisang kue-kue an itu ditelur di diarung dilempar pokoknya di sungai makam dilarutkan dilarutkan nah itu dari pihak kakek 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 dari kakeknya mama turun temurun ke bapaknya mama tapi sampai di mama stop nggak mau lagi kayak gitu jadi itu ada keturunan memang kan ya mama ini ada keturunan buaya kuning Bang buaya kuning gitu mistisnya ngeri banget lah ya Kalimantan itu emang ada buaya-buaya gitu lah Bang dan mama nggak mau belabuh ini efeknya di aku makanya kenapa aku sering sakit-sakitan aku sering sakit-sakitan karena emang nggak pernah ngikutin ritual lagi nggak pernah ngikutin adat buat ngasih-ngasih sajen ke Sungai makam itu aku nggak pernah Mama juga udah nggak mau nggak mau pokoknya bener-bener stop nggak ada lagi kayak gitu di adat keluarga kami Bang itu jadi aku dibikin sakit terus terus juga kenapa aku sering ngelihat hal-hal mistis karena Papa punya pusaka punya barang antik di rumah itu banyak adamnya Bang banyak banget penunggu barang itu banyak jadi misalnya ada barang pusaka Papa narik nih di barang itu itu memang ada penunggunya yang ada penunggunya jadi istilahnya yang memang karena ada rangkaian hal-hal kayak gitu ya setelah itu setelah Papa meninggal aku pindah nih dari rumah yang aku ceritain sebelumnya tuh rumah mistis ini yang rumah ini aku tinggi aku pindah dari rumah ini udah Bang barang-barang antik kan otomatis yang koleksi Papa itu udah terjual semuanya ya sebagian yang cuman sisa yang barang keturunan yang kayak mandau tombak mandau Dayak tombak Dayak cuman itu aja lagi yang ada di rumah sisanya udah terjual pindah ke rumah baru nah di rumah ini Alhamdulillah tenang-tenang aja karena udah nggak ada lagi barang-barang antik di Samarinda juga di Samarinda juga masih satu perumahan kan cuman beda blok gitu oke nanti bakal banyak pertanyaan di closing jamur bang 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton